Pas coba, loh kok muat, kok muat gitu Nyampe melebihi pahat Eh muat gitu, gue seneng banget Sekarang jadi aku memakai celana-celananya Antohut Kalau ada data yang ditarik Dari setiap klinik yang ada di Jakarta Semuanya ada nama TTM Sama, bener Aku tuh kalau ke Allah tuh Curhatnya kayak ke orang tua gitu Kayak misalnya, ya Allah Buatnya habis lagi, kemarin dia dikasih Sama Allah, aku jastip Kayak ke orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Hari ini di The Sister Podcast Yang kadang ada yang kadang Gak tau kemana Kita kedatakan satu sosok Ini luar biasa ya, udah aku agak seperti Ibu, kakak Karena diajak ngapain aja Asik gitu loh, kalau tembel ini Masya Allah, tapi sekarang aku pangling Ya jadi ini bukan Teteh, dedek Meli sekarang Ini parah sih Aku tuh udah lama banget gak ketemu sama Teteh Tiba-tiba ketemu Aku niatnya mau ke rumah Teteh kan Kita jengen dah, hari apa sih kemarin? Besok Besok kayak harusnya ya Aku tetap kesana insya Allah pagi Nah terus hari ini Aku dikabarin Ada podcast sama Teteh Meli Aku kaget ya Allah Akhirnya aku ketemu nih Masya Allah Ngeliat Teteh sekarang kecil banget ya Masya Allah Masya Allah Kamu lagi Ya Allah Nah itu tuh masih langsing tuh Kita Teteh Asli Jadi kayak tadi itu Pas turun Kayak aku memutuskan untuk Kayak oke aku hari ini mau pake abaya aja Biar simpel Pas turun kayak Kalah ABG Salah kita nih kayaknya Ya Allah Gimana kabarnya Teteh Hai Baik Alhamdulillah aku kabarnya baik Sangat baik Asya Allah Pernah gak ngerasa Apa ya Ya gimana sih sekarang tuh ngeliatnya kayak lebih sehat Lebih bugar Lebih fresh Iya Lebih percaya diri Pasti ya Lebih pede Lebih Lebih enak aja tidur Lebih cepet Terus Banyak Banget Hal-hal yang dulu berat sekarang jadi Enak gitu Apalagi kalau dalam hal nyanyi ya Karena aku kan kalau amapotet kan loncat-loncat Iya Sekarang lebih enteng Nafas juga lebih enak gitu Masya Allah Terus berapa banyak yang pangling Kayak aku masih bongong disana Iya Kayak banyak Aku sering banget Dalam satu ruangan gitu Ada sebuah acara Terus aku mesti masuk ke satu ruangan Terus udah duduk Setengah jam gak ada yang negur gue Tadi Wislu Wislu butuh gini dulu Aku tuh mikir Apa gue sejadul ini Tapi ternyata pas udah setengah jam tuh Ada orang ngedeketin Maaf ini Teh Meli Iya Ya ampun Dari tadi tuh Mereka ragu-ragu gitu Karena pangling Mangling banget sih Jujur Mangling banget Aku gak pernah lihat Sekecil Benar-benar gak pernah Karena sepanjang Mungkin kan Kalau misalnya kakinya kan Lebih lama kenal sama Teh Meli kan Maksudnya sepanjang yang aku pernah Ngetemu Teh Meli tuh Selalu kita Salah satu obrolan Dari sepanjang obrolan itu Kan Teh Meli tuh orangnya rame banget Masya Allah Tabaruk Allah ya Pasti ada kayak Ada program baru nih Iya ya Daftar disini Semangat banget gitu loh Iya petualangan Di semua tempat Dan akhirnya bisa begini tuh Masya Allah Mungkin kalau ada data Yang ditarik dari setiap klinik Yang ada di Jakarta Semuanya ada nama TTM Sama aku Sama Kita daftar Bener-bener Daftar terbaik Pendaftar dan tim Ngambil paket Cepat Teh apa rasanya Pertama kali Teteh nyobain Baju yang Small size Yang selama ini mungkin Teteh gak pernah mikir Untuk pake baju itu Jadi aku waktu itu Pernah Liat Baju Ya Kecil banget Gak muat lah gitu Tapi Tapi aku cobain Karena aku Salah satu triknya tuh itu Baju-baju yang gak cukup Gak cobain terus tiap hari Pas coba Kok muat Kok muat gitu Nyampe melebihi Eh muat gitu Wah seneng banget Gak nyangka Sekarang jadi aku Memakai celana-celananya Antohu Itu baju pada di Keluarin dong Baju yang Kalau baju-baju manggung Aku Kasihin ke Penyanyi-penyanyi Baru yang Apa namanya Audisi di TV Yang Lomba-lomba di TV Itu kan mereka belum Pada punya Pakaian manggung Aku kasihin ke Wardropnya Kalau yang bisa dikecilin Aku kecilin Kalau yang enggak ya Aku Kasihin Masya Allah Jadi oh tadi tuh Triknya salah satunya nih Mungkin buat kita juga Yang lagi Masih berjuang FYE Beratnya Temeli Sekarang dibawa berat kita Masya Allah Aduh Tadi tuh Pokoknya Berat Temeli itu adalah Berat aku sebelum married Gimana tuh Insya Allah banget Berarti triknya itu ya Baju Cobain baju yang Cobain baju yang enggak cukup Ditumpuk Terus tiap hari dicoba-cobain Terus kalau misalnya mau beli Beli baru Aku beli di bawah size aku Misalnya aku waktu itu kan XXL Terus aku beli XL Terus aku pas di Pas di L aku belinya M Pas di M aku belinya S Motivasi Stress small Iya Sebenernya kita men-trigger diri kita sendiri Supaya bisa ke Size itu gitu ya Itu salah satu trik ya Yang mungkin bisa kita Coba abis ini guys Karena ada beberapa orang Yang kalau sama timbangan Malah jadi stress ya Iya Memang kadang-kadang Timbangan juga Enggak selalu Ngaruh ke Yang terlihat ya Aku biasanya timbangannya Kok cuma turun sekilo Tapi ternyata baju Banyak yang muat Lingkarannya lebih banyak Nyusut ya Karena masa otot kita juga naik kan Apalagi sekarang Teteh olahraga juga ya Masya Allah Olahraganya apa aja Teteh? Aku lagi seneng pingpong Pingpong? Seru banget sih Pingpong keringetan banget sih Keringetan banget Gelar meja pingpong di rumah Masya Allah Tapi senengnya tuh ya Positive vibesnya tuh Dikeluarin sama Temele gitu loh Maksudnya kayak Salah satunya ya Menurut aku Kita kan kalau misalnya Di entertain itu kan Dari dulu Keburukannya itu Udah lebih begadang Ya kan? Entah bikin lagu Entah kita main sinetron Semua begadang Itu kan habit yang susah banget Dirubah ya gitu Dan sekarang Temele bilang Salah satunya itu Positifnya bisa tidur cepat gitu loh Aku setengah 10 Jam 9 setengah 10 Udah Udah ngantuk Pasuk kamar Masya Allah Itu pasti kan jadi Ke organ yang lain tuh Jadi lebih sehat ya Insya Allah ya Alhamdulillah Nah sebenernya disini Selain menginspirasi kita Insya Allah ya Kalau misalnya Kita semua itu Tau Temele sama Mas Anto Masya Allah ya Udah 28 tahun Ya tahun ini Agustus 28 tahun Ya ini senior-senior-seniornya Kita dalam pernikahan ya Itu Boleh dong di-share Maksudnya Tipsnya Itu gimana sih Bisa sepanjang itu Selain atas izin Allah Ya teh Maksudnya dijaga terus Terus kita kayaknya Nggak pernah ngedengerin Yang aneh-aneh Gosip Atau segala macem Apakah memang Temele itu Typical yang kayak Ya udah Kalau ada apa-apa Kita aja yang tau Gitu loh Ya yang itu yang kamu tadi bilang Itu bener ya Kalau ada apa-apa Kita jangan tau Karena kan Gimanapun juga Ya rumah tangga itu Itu Interen gitu ya Nggak boleh Dibuka keumum Satu itu Yang kedua Terus Nggak Kayaknya Jangankan sama Mas Anto Sama mamaku aja Aku masih suka berantem ya Mamaku almarhumah Sama Ale Abe Juga masih Masih berantem Artinya Yang sedarah aja Kita belum tentu Cocok 100% Jadi pasti kekurangan ada Bosen Nggak mungkin lah Nggak bosen 28 tahun Nggak bosen Itu pasti ada Bosennya Tapi aku sama Mas Anto Alhamdulillah Selalu punya pikiran Kalau misalnya Ini Dikit-dikit kita pisah Atau ada hal apa Terus kita Orientasinya ke Berpisah Emang kalau dapet Pasangan Baru lagi Nggak dapet masalah lagi Pasti masalah akan Selalu ada Jadi aku yakin Mas Anto itu Mas Anto orang Jakarta Gue orang Bandung Dipertemukan aja Itu pasti Atas izin Allah Dan pasti itu yang terbaik Jadi Ya Komunikasi itu Hal yang paling penting Di antara Di dalam Sebuah keluarga itu Mau itu Enek kek Mau apa kek Budal aja gitu Budal ke Ke yang bersangkutan Ke suami Sebisa mungkin Aku Memang bukan Tipe yang terlalu Sering curhat Ke temen Karena aku juga Suka berpikiran Bahwa Karena temen Walaupun sahabat itu Juga belum tentu Tau Kita ya Tau ininya kita Kadang-kadang Terus Yang kita anggap itu Solusi Malah ternyata Menyesatkan Misalnya gitu Jadi aku ya Suka gak suka Mendingan aku ngomong Sama orangnya langsung Dan Mas Anto itu Orang yang Gak bisa menunda Masalah Jadi kalau misalnya Berantem Segede apapun kita berantem Terus Selesai saat itu Terus aku saat itu juga Harus senyum Padahal kan kalau kita cewek Gak bisa ya Ya nanti dong Besok Sekarang kan masih marah Gak bisa kalau Mas Anto Jangan gitu dong Kan udah-udahan gitu Berantemnya udah Jadi gitu Jadi ya gak pernah lama Berantemnya gitu Masya Allah Tapi maksudnya Itu menarik sih Yang pertama yang aku ambil Ngomong langsung Ngomong langsung Karena kan kadang-kadang Kalau misalnya kita kebanyakan curhat Sama banyak kepala Masukan dari A, B, C, D Itu akhirnya bikin kita Bukan melunok Malah makin panas ya Iya, iya Itu penting sih Dan belum tentu Orang yang kita curhatin Gak ngomong lagi sama orang lain Benar, benar Itu sangat setuju ya say Nah tadi Kalau masalah kayak komunikasi gitu teh Antara Tete sama Mas Anto Itu Kan biasanya Kalau cewek lebih punya Banyak kosa kata ya Selalu gitu Nah kalau misalnya Tete sama Mas Anto tuh Masing-masing karakternya gimana Sampai kalau Enak kan komunikasi Pas nyelesain masalah Itu buat tips buat kita juga nih Pas nyelesain masalah tuh Bagi-bagi porsi bicara gitu gimana Kalau cowok Biasanya yang paling sering ngalah Cowok ya Iya Mas Anto juga ngalah Jadi kalau dia udah Mas Anto tuh Ada hal yang menurut dia Gak terlalu penting Misalnya nih Aku ketahuan bohong kayak Atau apa gitu Kalau dia merasa ini Gak terlalu worth it Untuk dibicarakan Dia gak akan ngomong Oke Pendem aja gitu Jadi Memilah-milah Atau memilih-milih masalah Yang mesti kita diskusiin Juga itu juga harus Kita berduanya harus pandai Terus memang salah satu dari kita Harus Ada yang super sabar gitu Kalau dua-duanya lagi jadi api Ya harus Gak bisa gitu Harus salah satu harus Mau jadi air gitu Yang madamin Ya Ya kayak gitu Jadi dua-duanya harus Super ngebalance Karena Ya Bisa aja Di satu hari Misalnya mas Anto yang Super panas gitu Ya aku mesti Mesti ngimbangin gitu Oke Masya Allah ya Nah itu penting banget ya Tapi tuh kayaknya semuanya Akan berjalan Seiring berjalan Bertambahnya usia kita ya Semakin matang Iya Bukan cuman usia Tapi akan berjalan Semakin baik Semakin baik Kalau kita ada masalah gitu Karena kita belajar dari masalah yang itu Apalagi kalau masalahnya Berat gitu ya Itu Ya Ya kalau Kalau di agama kan kita naik kelas gitu ya Iya betul Kalau di Di pemikiran manusia Ya kita makin tangguh gitu Makin matang Masya Allah Tapi itu masya Allah sih Maksudnya Dari yang kita denger Dari Maksudnya Usat juga ya Kalau masalah itu kan Sebenarnya kan Menguatkan hati Iya Kalau misalnya kita gak ada masalah sama sekali Gimana cara bisa kita survive di kehidupan Kan gak mungkin kan Iya Gak mungkin lempeng Aja gitu kan Gitu Sepatu sepatu segini bisa dipakai Itu kan masya Allah ya Terus Tiba-tiba Tete berapa tahun Memutuskan untuk pakai jilbab gitu Maksudnya Itu kan Pasti orang banyak yang kaget kan Gitu Apa sih Triggernya temeli yang bener-bener Kayak Oh ini nih poinnya Aku Kayaknya aku pakai hijab Tapi tanpa menghilangkan Seorang meligus launya gitu Sebenernya Reason aku sih Sebenernya Bisa dibilang Kecil banget ya Kalau dibanding orang lain ya Karena Cuman waktu itu berpikir Apa ya yang bisa gue lakukan Yang Regular gitu terus Kayak misalnya Ghibah Aduh gue kayaknya masih Masih ghibah deh gitu ya Tiap Tiap ketemu orang masih Terus Sholat Kadang-kadang aku Masih Bolong Apalagi kalau pas Harus tepat waktu Kayaknya Masih Masih Bisa enggak gitu Aku karena Kalau misalnya pas Nyanyinya manggungnya Naik panggung jam 7 Di jamnya isa Maka aku kan isanya Nanti maleman Itu kayaknya belum bisa Apa ya Oh menutup aurat Gitu Kayaknya Pokoknya Hal apa gitu Yang bisa gue nyenengin Allah karena Karena Aku tuh Termasuk yang berpikir Gak ada satu doapun yang Aduh jadi pengen nangis Gak ada satu doapun yang Aku gak dikabul Amin Allah Beneran Aku tuh Kalau ke Allah tuh Kalau ke Allah tuh Aku curhatnya Kayak ke orang tua Gitu Kayak misalnya Sama masalah duit aja Gue tuh yang Ya Allah Duitnya habis lagi Kemarin sudah dikasih sama Allah Aku Aku justice Gitu Kayak ke orang tua Gemesnya gak ilang Terus Kayak ke orang tua Terus besoknya Lusanya Tiba-tiba ada laporan Padahal aku gak ada job Gak ada apa Tiba-tiba ada laporan Royalty Gede Ya Allah dikasih lagi Gitu Jadi aku suka Ya Allah kasih aku Rezeki yang tak terduga Gitu Apa ya Soalnya gak ada Kerjaannya gak ada Ini gak ada Kemarin udah dikasih Abis lagi Aku justice Tip ini Kayak ke orang tua Beneran gak ada Jaim-jaimnya Kalau orang mungkin Berdoa yang Maksudnya Kalimatnya apa Aku tuh bener-bener Ini Sampai misalnya Mau mobil Mau apa Gue sebutin Meraknya gitu Iya Ngerong-gerong Itu aku sama Allah Terus Karena dapet Dapet-dapet lagi Terus aku suka berpikir Apa ya Aku tuh Dimanja banget Aku disayang banget Kok gue Enggak ya Ke Allah tuh Enggak Apa ya Allah Yang bisa aku lakukan Yang regular gitu Yang bisa nyenengin Nyenengin Engkau tuh apa Ya Saat ini Yang bisa aku Lakukan Yang Bisa regular Terus-menerusnya Menutup aurat Itu aja Tapi aku gak bilang Aku hijrah Enggak Gitu Masya Allah Proses kan Ter Tadi pelajaran besar banget Yang aku ambilnya Itu nikmatnya Ketika kita berkomunikasi Sama Kita tahu Ini yaudah Kita tuh Hamba yang diciptain Sama Tuhan kita Yaitu adalah Allah Dan kita kayak Bener kayak Kata-tete gitu Nikmat banget Ketika kita tuh Bisa berkomunikasinya tuh Ya seperti Anak sama Mereka Kita ngomong kan Kita aja bisa minta apapun Apalagi ini sama Pencipta kita gitu kan Dengan Dengan Apa namanya Kita tuh bener-bener menyerahkan Dan kita jujur gitu loh Iya Kalau kita jujur Allah akan tolong kita kan Kita bener-bener Jujur apapun yang kita Rasakan Yang kita butuhkan Tapi Komunikasi dengan Allah Itu emang Indah dan nikmat Ya Masya Allah Masya Allah sih Itu maksudnya aku Jadi pernah inget ya Maksudnya kayak Aku tuh Mungkin waktu itu pernah pengen sesuatu Eh bukan Pokoknya di lingkungan itu Ada yang pengen Siapanya berubah Gitu ya Maksudnya mungkin ada Sesuatu hal lah Gitu ya Itu Menurut aku jawaban Ustaz tuh Agak Gimana gitu ke hati aku Kayak Cuman kayak Iya aku tuh udah hitiar Akunya ngalah Apa segala macam Segala macam Udah minta dibukain hati Sama yang punya hatinya Belum Belum Berarti hitiar kamu Belum maksimal Berarti itu kan sesimpel itu Sebenernya Tapi kan kadang-kadang Kita lalai ya Bukan kadang-kadang Kita always lalai lah ya Gitu kayak Sebenernya kan Kalau apapun itu Ya bener kata Tete Melia Yaudah mintanya sama Allah aja Iya Kita minta pasangan kita gini Atau minta kita gini Kadang kita tuh manusia Terlalu memikirkan teknis Tapi kita lupa Ada 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 Allah yang bisa Bahkan menghancurkan teknis itu Gitu loh Iya Coba aja kayak kita Kayak aku gitu Kalau misalnya Diminta sama Ale Abe gitu ya Hal apapun gitu Bu Ale mau ini Tapi kan Ale kan ada Ale gitu Misalnya kemarin baru dapet uang gini Tapi bu Aku seneng banget Ya gimana Allah kan Kalau kita merengek-rengek sama dia gitu Kan pastinya juga Duh ya ya Mel Ya Mel gitu Pasti Bayanginnya gitu Itu halunya begitu Gini Ya masyal Aku ketemu Tete tadi tuh kayak Wah Tete kok gemesnya ilang Ternyata gemesnya gak ilang Masya Allah Tapi dengan Sekarang ya semuanya belajar lah Aku sama Shirin Kita semua yang nonton juga Kita semua dalam Proses Tahap proses belajar Karena hidup Hidup itu kan ya kita belajar Untuk terus bisa lebih baik Lebih baik Yang penting setiap tahun kita tahu Kedepan nih progres kita Semoga kita bisa lebih baik Daripada tahun lalu gitu kan Teteh Nah planning Teteh Dalam kehidupan ya relationship sama Allah Terus sama suami Sama anak Tahun ini apa sih yang pengen lebih daripada tahun sebelumnya Teteh? Aku tuh gak punya cita-cita Ya gue nanyanya udah menyusun kata-kata Jadi ya yang lagi terjadi ini ya pasti aku kerjakan dengan baik gitu Apapun itu gitu ya Mau dinyanyi Mau di rumah tangga atau apapun itu Ya dikerjakan dengan baik aja Hasilnya seperti apa Ya seperti tadi yang aku bilang Aku tuh selalu pede Karena aku yakin Allah ada di pihak aku gitu Selalu gitu Jadi apapun itu pasti bagus lah hasilnya gitu Mungkin Kalau kita percaya banget Bahwa Allah itu sayang sama kita Pasti ya kita juga Maju ke depannya tuh pede gitu Iya Masya Allah Kan Allah sesuai perasangkah hambanya Iya Dan kalaupun ada yang gak sesuai ekspektasi kita Ya mungkin takdir Allah bisa lebih baik Bukan mungkin Pasti takdir Allah lebih baik setelah itu gitu kan Di tempat lain gitu kan Nah tapi Ketika Teteh pakai hijab Reaksi Mas Santo gimana kan Maksudnya kalian tuh kan rokenal banget ya Masya Allah lucu banget gitu loh Dia gak nyangka aja aku punya Keputusan yang ekstrim menurut dia ya Karena maksudnya aku kan bukan yang suka pengajian Iya 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 Langkah ngeloncat dari angka satu ke level berikutnya tuh Terloncatin beberapa segmen gitu ya Beberapa segmen Jadi dia kaget sih Cuman Karena dia juga tau aku orangnya komit gitu ya Jadi dia ini Dia juga support gitu Pastilah kamu gak main-main gitu Kalau udah ngambil keputusan Dan ini keputusan yang baik Masa sih saya gak ini Gak support juga Ya support ya insya Allah Tapi ketika pake jawab Ada kayak perubahan perasaan gitu gak sih Teteh? Maksudnya kayak lebih kayak melankoli Yes Kalau Awalnya Awal berhijab Awal berhijab aku gak kayak orang lain ya Kalau aku ngeliat orang lain lah Ya lah kamu lah gitu Langsung dapet endorse apa aja Aku dua tahun gak ada kerjaan Dua tahun Aku dua tahun gak ada job sama sekali Gak ada job sama sekali Job aku pertama kali itu diajakin Bang Opik Bang Opik Mel mau gak ini ada acara tapi charity Honornya gede Katanya ini untuk ini apa charity Palestina Aku ikut Aku ikut itu terus Ya udah berapa tahun aku Di acara itu terus gitu Setiap weekend pasti aku acara untuk Palestina Acara untuk Palestina Terus Aku sempet berpikir Ya Allah kok jadi Job-job aku tuh jadi Aku masih pengen nyanyi yang seperti biasanya gitu Gak cuma nyanyi lagu religi aja gitu Terus Apa ya kok ini Kok berkurang-berkurang Tapi kalau dihitung uangnya Karena mungkin kalau yang biasanya Sebulan tiga kali Sekarang seminggu bisa dua kali Jadi berapa tuh Sebulan lebih banyak kan Ya cukup juga uangnya Walaupun sedikit-sedikit Tapi cukup Terus Mas Anto juga yang bilang Kayaknya bukan dikurangin deh job kamu Dipilihin gitu Iya Masya Allah Ya dipilihin Sekarang kan kamu happy kan Kalau dulu kan kamu jam satu belum naik panggung Nunggu MC-nya showtime Sekarang jam kemarin-kemarin Job Palestina itu kan Sebelum duhur udah nyampe rumah Karena jam sebelah harus udah rap kan Ya enak juga gitu ya Nyanyinya pagi-pagi enak Duitnya juga dapet Terus pahalanya juga dapet Karena kita bantu Buat ngumpulin cerati Terus oh ya Ya iya kali mungkin disortir sama Allah Ini Apa ya aku ngeliat Temeli sama Mas Anto Mas Anto tuh kayak Banyak sama Tete tuh banyak Apa ya Mengambil sudut pandang tuh Yang selalu dari Sisi positif ya gitu Kayak tadi Mas Anto bisa komen kayak gitu Iya Itu tuh kayak Apa ya emang Tapi emang bener Jadi kalau Irwan Apa-apa tuh dari dulu tuh Curhat sama Mas Anto Sampai mau nikah aja Nah ini sama Mas Anto Salah satu yang berjasa Atas apa ya Perjalanan atas izin Allah ya Kita sampai nikah Itu tuh Irwan sampai akhirnya Kuatkan hati mau ngelamar Tuh karena curhat sama Mas Anto Masya Allah banget Nah ini Sekarang kita bahas parenting nih Teh Nah dengan komunikasi yang baik Antara Teteh sama Mas Anto Apakah Apa ya Cara komunikasi ini Juga diterapin ke anak-anak Dan anak-anak Jadi mencontoh komunikasi yang baik juga Iya Yang pasti Aku lebih suka mengajarkan anak-anak Dengan contoh Bukan dengan Kata-kata gitu Yang nasehatin mereka Anak-anak sekarang kayaknya Masuk kiri keluar kanan gitu Tapi kalau dengan contoh Mereka lebih Lebih ini Dan aku Juga Banyak kejutan-kejutan Yang tadinya aku pikir Oh ini mereka nih Kan umurnya mereka nih Pasti Sekarang-karang disini Sekarang-karang disini Ngapain ini Ini ternyata Oh enggak gitu Jadi aku Surprise juga gitu Dengan Dengan pemikiran-pemikiran mereka Yang aku pokoknya selalu bilang Selalu bilangnya gini Pokoknya Ale Abe Mau ngapain aja Kasian sama ibu ya gitu Kasian sama ibu Karena kamu bawa nama baik ibu Bawa nama baik ayah gitu Ibu sama ayah bukan orang kaya gitu Jadi kalau Kalian ada apa-apa Kita tuh Enggak bisa kayak orang lain Yang bisa bantu dengan uang Atau apa gitu Tolong gitu Ingat Ingat ibu gitu ya Abe terutama Abe tuh Jadi Aku gak nyangka Kalau kalimat aku itu Nempel banget di kepalanya dia Sampai kalau misalnya Aku sakit sedikit Dia tuh merasa Aku mau meninggal Jadi kalau aku misalnya Aduh kok ibu sesek ya Bu makanya Bu Bu Gitu Kalau Abe sampe gitu Jadi oh Ternyata Nempel juga gitu Daripada kita Jangan ini ya Itu gak baik Ternyata Ya mungkin beda-beda Anak beda-beda gitu ya Tapi enggak Menurut aku Itu aku setuju sih Itu kan the power Of words ya Yang sangat bisa Membekas di hati Dan di otak Dan ketulusan Kita ngomongnya tuh Dengan tulus Dan Satu hal aku selalu bilang Sama mereka itu Syukurin ya Syukurin apa yang sudah Allah kasih gitu Kamu dikasih muka ganteng Gitu ya Dikasih Kayak yang Yang lagi Aku khawatirin Akhir-akhir ini Di medsos itu kan Orang sangat Sangat Bar-bar Ngatain orang Itu yang lagi terjadi di aku Misalnya kayak Waktu genung Gemukan aku dibilang Wah kayak mbok-mbok Gitu apa Sekarang kurus Dibilang kayak nenek-nenek Itu aku juga bilang Ke anak-anak Tuh ya Lihat ya gitu Lihat Ini salah satu contoh Kalian harus Mensyukuri Ada loh Yang dikasih Tangan Enggak Lima Kanan Lima Kiri Ada yang Kanannya cuman empat Kirinya cuman Tiga Kita tuh dikasih lengkap Gitu ya Kasih lengkap Mbok ya Kalau misalnya Lu gak bisa sopan Dengan sesama manusia Lu sopan sama yang ngasih dong Gitu Kita harus Harus gunakan tangan ini Kiri dan kainnya Eh bagaimana Kepencet Kepencet perut lagi Kayaknya Kepencet perut lagi Kayaknya Keren Kucu banget Dia ya bodor Kok bisa Maaf Waktu itu lagi Itu SOS Tomeng 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 Salah Maaf 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 Terus maaf Ya gue bilang Gunakan apa yang sudah dikasihkan Sama pencipta Kamu tuh Ya dengan hal-hal yang baik Gitu Boyang Kasih komen yang benar Gitu ya Ini udah kan Sedih ya Yang menciptakannya juga Padahal kan Di luar sana kan Banyak yang Mungkin tidak sesempurna kita Di mata kita ya Walaupun di mata Allah Mungkin lebih sempurna dari kita Kayak gitu Nah itu yang aku Coba terapkan ke anak-anak Itu Masya Allah sih Maksudnya Kan kita Punya anak kecil-kecil ya Maksudnya Ya Sebenernya yang Temeli ajarin Itu juga Pernah aku denger juga Dari beberapa pakar parenting Maksudnya kayak Kalau lo Cuman maunya itu Marah-marah terus ke anak Walaupun susah ya Kadang-kadang kita kan Esmosi ya Itu ya udahlah Kita manusiawi gitu Tapi kalau marah Terus-terusan yang ada Anak itu Takut mengerjakan sesuatu Karena gak mau dimarahin aja Itu pun kalau udah gede Udah babai gitu kan Tapi kalau misalnya Ngasih tau dengan tatapan Dengan pelukan Dengan kasih sayang Dengan kejujuran Apa yang kayak tadi Temeli ajarin gitu loh Maksudnya contoh Ingat ibu itu kan Deep banget menurut aku Gitu kan Karena kan ini emak lo nih Gitu kan Itu justru lebih Works dibanding Cuman diomelin doang Tapi sesaat gitu loh Gak maunya takut Hah gak mau dimarahin lagi Tapi ntar kalau udah tinggal sendiri Pie Gitu kan Gitu Senior ya Terus buat kalian yang Tengannya Enggak mau dihisap Kalau kita kan dihisap semuanya nih Ini Ini semuanya kan dihisap Ya pokoknya itulah Kalau gak bisa sopan sama-sama manusia Sopan lama Yang menciptakan Enggak kadang-kadang Kalau aku perhatiin tuh Mereka tuh sebenernya Apa ya Gak tau mau ngerjain apa lagi Benar-benar Kadang-kadang kayak gitu mungkin ya Gak tau mau ngerjain apa lagi Terus mungkin Bukan mungkin sih Aku pernah nonton Rata-rata mereka yang ngebully orang Hidupku itu Sebenernya lebih berat lagi Tapi dia tuh kayak nyari Nyari orang supaya Yaudah gue hina orang Supaya pelampeasan diri gue Iya bisa juga Kayak gitu Cuman kan Gak menyelesaikan masalah Tapi bikin hati malah sakit Jiwa tuh kan sakit Kalau kita benci orang Betul kan Capek lagi Ya semoga Allah tolong kita Iya amin 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 Nah anak-anak Aku pertama kali denger Nama anak-anak Anak-anak teteh kan Ale Abe singkatannya Anak Anakku lelaki Anakku lelaki Pria bernama Si Abe pria bernama Pria bernama Terus Ale Abe pria bernama Si Ale Anakku lelaki Hood Oh Kenapa teh Inspirasi dateng dari mana Ya emang ngerik aja Padahal di rumah sakit Sebenernya Ya pasti ada ceritanya Jadi pertama namanya Pertama kan udah di USG Udah tau cowok Terus aku Aku ngefans banget sama Almarhum Peramli Jadi aku mau nama anak aku tuh Sama sama anaknya Peramli Yaitu Abdul Sajali Terus ditambahin Muhammad Abdul Sajali Terus ada yang bilang lah Pokoknya kan suka banyak masukan tuh ya Ih kalau Muhammad nanti keberatan nama loh Katanya nama Rasulullah gitu-gitu Terus Ya apa dong Udah di rumah sakit nih Udah lagi nunggu Nunggu mules Mas Antonanya Ini mesti Di ini nanti Pas keluar kan ada Kena lahir apa Akte apa-apa Pokoknya surat-surat itu Namanya apa Apa ya kan laki-laki Udah lah anakku lelaki aja lah gitu Anakku lelaki Hood itu family name Udah anakku lelaki Ya anakku lelaki Hood Pas anak kedua USG cowok lagi Kalau anak satu Anakku lelaki Hood Anak kedua Michael Atau apa Nggak lucu ya Nggak sefrekuensi gitu ya Nggak sefrekuensi Apa ya gitu Yaudah pria aja Pria Pria bernama Kan itu anakku lelaki Ini pria bernama Hood Yaudah lah pria bernama Hood Panggilannya apa Yang itu Ale Yaudah AB aja gitu Gue bes banget sih Eh berarti Ini ya say Anak seni Gitu aktanya gitu Terus di sekolah Mereka nulis namanya juga sama kan Iya Kan jaman Nggak pernah dibully Sama temen-temennya Dibully enggak Tapi waktu Awal-awal ke dokter Klinik anak itu Yang suka Namanya anaknya siapa Anakku lelaki Iya saya tahu Anakku lelaki Udah Ale-Ale Gemes banget sih Teh Masya Allah Nah Teh Kan maksudnya insya Allah ya Kita semua tahu nih Kalau generasi kita gitu kan Temeli sama Mas Antutu kan Udah berkarya tuh Maksudnya inget gak Udah berapa lagu yang udah ditulis 600 lagu lebih Insya Allah Itu ada yang ketuker gak sih di kepala Lirik satu Lirik dua Ada Ada Banyak banget Kadang-kadang ada kemiripan apa ya Namanya udah banyak ya Enggak maksudnya Teteh pas Maksudnya pas Yang nyanyi gitu Maksudnya inget semua gak Enggak 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 Ya 600 Cunat Banyak banget ya Ya Allah Ini mana kami Mana kita ini ya Udah bingung Gitu Ada gak sih Lagu yang paling Memorable Maksudnya buat Teteh sama Mas Anto Kalau aku sama Mas Anto Apa ya Untuk Kisah cinta aku sama Mas Anto sih Gak ada yang terwakili sih Cuman Waktu pembuatan kan Selalu buatan sama Mas Anto kan Lagu aku kan Ya lagu bunda lah Iya sih Itu mah sampai sekarang Kayaknya Pake apa pun Itu mah dibunuh Itu lagu setiap hari ibu Ada setiap hari aku lahir Ada teh tuh lagu Pasar ibu Oh iya ya Iya Pas 2 Desember pasti Terus ya dulu aku tuh Ngayal Aku suka banget lagu itu kan Teteh Dari jaman sekolah Itu selalu Pokoknya ada 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 lomba apa Gitu terus disuruh Bikin prakarya Aku tulis lagunya Teteh Terus aku hias-hias gitu Cuman masih Karena aku suka banget Sama lagu itu Terus Sampai pas aku Belum alokasi keturunan Sampai 10 tahun kemarin itu kan Pas 10 tahun baru hamil Itu pengen banget Bikin video Sama anak Pake lagu itu Kodaro lo Lo wujudin gitu Pas Alhamdulillah 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 Di bini mati tatimus Salihah tuh Allah wujudkan Di tahun ke 10 Terus sampe Makanya kemarin aku sempet bikin video Kasia pake lagu Teteh Itu seneng banget Loh rata ya Masya Allah Kalau dia mau nengenai lagu itu Dia Sejati ya Gue maksudnya ngajadi Ah Kenapa sih Gue juga Kan Emang Kecilnya bareng lupa ya Maksudnya kan Lagu itu kan lagu kita kecil banget ya Kan semuanya tuh Coba aku tuh kan pengen banget Nyanyi lagu itu kan gak nyampe Sini bisa kambil dari angle yang berbeda Coba kita dengarkan Nggak nyampe Jadi kayak Dia itu kan Oh bener Tinggi banget kan Ini selalu Ada dan tiada Iya Itu kan tinggi ya Terus kamu ngapain Ya kan suara aku kan gak bagus ya Jadi kalau misalnya di kaca Bagus Nah, 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 nah Ini kalau di kaca tuh Suka lipsing itu Gitu Oh lucu Tapi gak ada suaranya Ya Reza Artamevia versi falsa Sama dalamnya Astagfirullah Itu sih lagu sepanjang masa sih ya Masya Allah Itu Lu nyaritan kevrikan lu sendiri ya Iya sih Gue bukain Tapi itu lagu legend ya Masya Allah Berarti yang paling berkesan Lagu bunda ya Kayaknya itu berkesan Untuk banyak orang juga deh Mamaku setiap aku Nyanyi lagu itu aja Nangis Iya, iya Iya, iya Masya Allah banget Nah, ngomongin masalah Bunda Kan Almarhumah ibu Sama almarhumah Ibunya Papa Anto Juga Ya, kita sudah dipisahkan kan Disini gitu Itu Apa sih yang bikin Bener-bener kangen banget Kalau gak salah Dua-duanya sempat tinggal Teteh kan ya Dulu ya Iya, dulu aku pertama kali Ketemu Maksudnya pertama kali main gitu Ke rumah teteh Masih ada dua-duanya Iya, terakhir aku main juga masih ada Iya, iya Siapa? Ibunya Papa Anto Ibunya Mas Anto Ibunya Mas Anto Iya, terakhir Selalu di depan Udah lama banget dong Iya kan terakhir Iya, selalu di depan Bener, selalu di depan Iya, selalu di depan Itu gimana teh? Apa sih yang paling dikangenin Dan Hidup sama Kedua orang tua Sama-sama Itu kan Iya Itu memang cita-cita aku Sama Mas Anto Pengen ngumpulin Ibu-ibu kita gitu Terus Kesampean Itu kalau misalnya memang Dulu aku tuh Mau beli rumahnya Susahnya mintampun ya Gitu kan Kita kerjanya Dua-duanya di musik Dan dulu belum ada Platform kayak gini-gini Bisa nge-vlog dan lain-lain Misalnya cari uang di luar Nyanyi gitu Nyanyi ya nyanyi aja Jadi susah gitu Ngumpulin uangnya Susah banget Tapi Ketika kita punya niatan itu Itu uangnya cepet banget Gitu datangnya gitu Diwujudin sama Allah Mau bikin kamar Kita kesampean Bikin kamar mama Bikin kamar ibu Mereka sebelahan Dan dua-duanya Sudah berpisah Dengan suaminya kan Jadi lucu gitu Dua-duanya kayak Senasib gitu Terus mama Mama pulang duluan Ke Allah Terus Ibu Ibu belakangan Terus Ya kita Pas mereka berdua Udah gak ada Itu Banyak banget Ternyata yang Yang kita bisa ambil Dari hidup bersama mereka Yang Ya namanya juga manusia Pasti ada aja gitu Kelasnya gitu ya Hidup dengan orang tua Tapi Terus pas Gak ada Apalagi sekarang Anak udah gede-gede ya Jadi kalo misalnya Jam 11 Ale abe belum pulang Jam 12 belum pulang Terus aku marah-marah Terus aku Ya Allah Waktu itu mama gini ya Gitu Aku belum pulang tuh gini Gitu Terus Ibu juga Ah pokoknya Semua Semua yang mereka lakukan tuh Balik loh ke kita Balik banget gitu Ke kita Semua yang Semua akhirnya nanti kita akan Hadapin Dan akan ngerasain Terus kita Ingat lagi ke Orang tua kita gitu Dan Karena sekarang udah Putus ya Udah Udah gak bisa minta doa Kalo dulu kan Misalnya aku mau bikin Ah bu mau apa tuh Ke kamar mama Ke kamar ibu Doain ya gitu Sekarang udah gak bisa gitu Ya sekarang ya kita Bisa kirim doa ke Mereka Buat mereka Ya Masya Allah Gue masih inget banget tuh Lebaran kapan ya Aku ke rumah Teteh Masih Ibunya Teteh masih Buatin Apa lontong Yang pake Itu tuh lontong sayurnya Enak banget Waktu 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 beneran deh Waktu itu Bener-bener Cepet banget Cepet banget Rasa gak sih Kita tuh makin kesini Waktu itu Bener-bener Rasanya tuh makin cepet Tiba-tiba kalo ngeliat memori yang itu Kayak baru kemarin Terus tiba-tiba sekarang udah ganti Anak-anak udah pada gede Aku ketemu alih abe dari mereka masih kecil banget Terus sekarang udah Kemarin terakhir ketemu yang pas kebali Udah begini Keliatnya ya Allah udah gede-gini banget Masya Allah ya Semoga Allah jaga kita Sampai kita meninggal nanti ya Ditambah terus iman kita Amin Bener banget Segala macem Itu kan kayak kita diajarin kehidupan banget kan sebenernya Sebenernya kayak Justru itu sih Yang maksudnya makasih udah ngajarin kita Kayak segitunya ya Memuliakan ibu itu Ternyata kan susahnya tapi Repet-repetnya tapi kan nikmat Gitu kan Nikmat banget Dan nikmatnya gak putus-putus Kalo yang aku rasain ya Ketika aku kemarin itu Ngurusin mama sama ibu Nikmat rejeki Nikmat berkah Nikmat keselamatan Sampai sekarang aku rasain padahal mereka udah Wafat udah lama Mama tuh kayaknya udah Hampir 10 tahun ya Gak putus-putus tuh sampe sekarang tuh Insya Allah Bener-bener deh Terus kamar-kamar mereka juga Sekarang jadi studionya Ale Kan ada yang jadi studionya Ale Ada yang jadi ruangan empat dagang aku Itu kadang-kadang aku juga Duh Dulu ini ruangannya mama ya Itu Ya Setiap masuk ke situ Al-Fatihah lagi Al-Fatihah lagi Kita menghidupkan Bukan menghidupkan dalam arti gimana Tapi menghidupkan doa-doa untuk yang Sudah gak ada Itu juga ternyata Menguatkan hidup aku juga gitu Menguatkan hidup aku Paling gak aku ngerasa Karena aku udah mau 50 juga ya Umurku udah mau 50 Aku udah mau 50 Mas Anto udah mau 60 Jadi kita sekarang Ngelakuin apa aja tuh udah Pemikirannya udah bukan buat kita gitu Buat anak Sama buat mama Sama buat ibu Karena aku yakin Aku yakin Walaupun aku gak bisa komunikasi sama mereka Tapi adalah yang menyampaikan ke mereka Aku halu-haluan aku nih ya Halu-haluan gue lagi Ada Ada yang nyampein Bu, bu Anak ibu kemarin menang award loh Halu-haluan gue gitu Halu-haluan gue Jadi aku kalau dapet apapun Itu aku suka pede bahwa Ini pasti ada yang nyampein ke mama gitu Ke mama, ke ibu gitu Ini baik-baik aja Begitupun kalau aku gak baik-baik aja Takutnya kan juga nyampe ke mereka Mereka sedih gitu Halu-haluan gue gitu Tapi kan bagus Jadi kayaknya jadi rem kehidupan gitu loh Iya, banget Jadi kayak pengen emang tujuannya tuh Salah satunya Nyenengin ibu gitu kan Iya, jadi nyenengin orang tua tuh Menurut aku ya Gak putus setelah mereka wafat Betul Dengan kelakuan kita Dengan prestasi kita Dengan ketidakbaikan kita Itu juga bisa membuat mereka sedih dan bahagia disana Menurut aku Tapi nanti-nanti yang ngedoain kan Insya Allah sampe doanya Iya, insya Allah sampe Doa anak yang doanya Pasti sampe Tapi maksudnya Yang aku maksud berita-berita Oh iya Nah kalau itu aku gak tau juga Aku juga gak tau Cuma halu-haluan gue Halu-haluan gue tuh ada yang nyampein Bu, bu, orang-orang kurus lah Itu halu-haluan gue Tapi itu menguatkan aku gitu Iya, iya Masya Allah Itu kayaknya mesti kita tanya Sama Ustaz Karena aku gak tau juga Wah, wala-wala-wala Yang jelas pasti nanti kita Ada waktunya Kita akan kumpul lagi sama keluarga kita Amin Amin Insya Allah Semoga lo memudahkan Amin Eh tapi guys by the way Ya kalau Ya gak mungkin semua ke rumah Tete sih Maksudnya Di rumah Tete tuh banyak banget kucing ya Masih kan Teteh? Masih 37 sekarang Oh gila aku banyak banget Aku udah 16 loh Teteh Aku 37 Tapi Teteh emang sampe kucing-kucing kampung Oh kalau Teteh ya Dulu memang kucing kampung semuanya dikumpulin Ada yang ini ya Waktu itu sakit-sakit gitu kan Luka-luka diobatin Iya, aku reski juga Iya, masya Allah ya Tapi Teteh dapat pahalanya tuh Masya Allah loh Iya, Alhamdulillah Alhamdulillah Itu juga kucing juga Aku ajak ngobrol kucing Wajah banget aku ajak ngobrol Kadang-kadang kan Kan kalau yang Apa namanya Dokternya dari mulai vaksin Steril apa Aku ada dokter yang support aku gitu ya Alhamdulillah Dokter yang seneng Sama orang yang suka nge-reski kucing Jadi disupport Terus Tapi kan makanannya enggak Terus aku tuh bilang sama mbak Mbak yang di dalam makanannya ini Yang di luar Karena yang di luar juga ada Yang enggak kita masukin Makanannya ini Terus mbaknya merebes mili Bu, kasihan bu Kalau dibedain-bedain Terus aku juga ikut merebes mili Oh iya, iya gitu Terus aku bilang sama mereka Kamu maksudnya bilang sama Allah Ini ibu tuh mahal loh Kucing bali makanannya Kamu doa dong Ya Allah gitu Kasih ibu rejeki Gini, gini Tapi beneran Sumpah demi Allah Kalau aku udah bilang gitu Ada aja gitu Bener Jadi ternyata mereka juga Dekasih rejeki lah Sama Allah melalui aku gitu Iya Masya Allah Tapi kan Teteh dapat pahala Maksudnya Iya itu Kita kan Di hidup ini kan Gak hanya baik sama manusia Tapi kan sama makhluk hidup lainnya Termasuk binatang ya Kenapa laki gue keluar Pas denger 37 ya Dia udah kesel Dia takut Dia takut Dia takut kayak Boleh nambah Tapi Masya Allah loh Kan memang Setiap makhluk hidup Udah Allah Pasti ada rejeki masing-masing kan Ada rejeki ya bener-bener Iya Masya Allah semoga Masya Allah Jaga ya Teteh Itu keren banget sih Ini kayak Harusnya Irwan juga denger nih Oh karena Irwan Gak boleh Satu kucing pun Di rumah ini Karena dia emang Alergi ya Takut Takut gitu Gak yang bisa pegang tuh gini doang Kayak kabela Gimana kau main ke rumah Teteh Gak bisa Gak bisa Harus dikandangin dulu Ditaro di ruangan Nanti takut banget Mau kucing lah Kucingnya 37 Gimana cara Masih ada satu aja Yang melipir Entah di bawah mana Gitu kan Masya Allah Tapi Alay sama Alay Berarti udah kebiasaan dong Maksudnya kan Ya aku kan rumahnya kucing banyak Tapi kan bau rumah kucing Itu kan beda ya Udah biasa Mereka udah biasa Mereka punya maskot masing-masing Punya maskot kucing Tapi hafal tuh Teteh Sebanyak itu Hafal 37 Hafal Ini namanya siapa 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 Ih mas Yohong Gak ketuker-ketuker Kita anak aja Aku lupa ponakan aja Ketuker-ketuker Bisa yang gitu Manggil Okasya Adam Eh Okasya Paling cuma satu anaknya Aku kalau kucing Mungkin karena kucing yang namanya Makanan semua Kalian sushi Tempura Ramen Udon Aku kasih kaya banget Iya Tapi bingung Padahal warnanya abu semua Kalau rumah Teteh Teteh itu kan Aku macem-macem Berenekar agam Gitu loh Gitu Teteh Terakhir ya Untuk kita ini yang Yang gak mau bilang muda juga sih Ya udah 30 Mudalah Maksudnya kaya Apa sih Yang Teteh itu selalu menjadi Komitnya Hidupnya Teteh Sama Mas Anto Selama 28 tahun Selain komunikasi ya Tadi Maksudnya Itu penting banget sih Buat aku Lebih percaya pasangan Daripada orang lain Terus lebih ngomong langsung Kepasangan Daripada curhat kemana-mana Itu tuh penting banget Yang kadang-kadang Kita tuh Gimana ya Kayak ah males Ah males berdantem Tapi malah curhat A, B, C, D, E gitu Apa sih Komitmen yang terbesar Sama Mas Anto Yang menurut Teteh tuh Ini yang bikin work Selama 24 tahun gitu loh Yang bikin komitmen Yang paling pasti ya Karena Karena Mas Anto Yang dipilih sama Allah Buat Buat ini ya Buat aku ya Jadi jeleknya dia Bagusnya dia Itu harus menjadi Bagus semuanya Buat aku gitu Karena aku juga kan Gak bagus semua Aku juga banyak jeleknya Tapi kan Mas Anto terima gitu Jadi Allah tuh kasih hitam Kasih abu-abu Kasih semua warna Di kehidupan aku Sama Mas Anto Dan itu yang Dipilihin sama Allah Pasti udah paling bagus lah gitu Buat aku Jadi mesti aku jaga Kepercayaan yang udah Allah kasih gitu Buat aku Terus pilihan Allah Yang pastinya paling tepat Buat aku itu Sampai terjadi pernikahan itu ya Berarti udah memang udah dipilih gitu Karena kalau bukan pilihannya Pasti gak akan terjadi Iya sih Masya Allah ya Jadi percaya sama pilihan Allah Itu yang terbaik Kita harus belajar keyakinan nih Iya bener-bener Kayaknya keyakinan dalam Urusan manusianya kuat Keyakinan dalam urusan Ke Allah itu juga kuat Dan itu penting Kayak pegangan Kita punya prinsip Iya bener Tapi tadi sih yang penting Menurut aku ya Kadang-kadang orang Termasuk aku juga Yang banyak banget salahnya ya Sama suami Nyalahin suami begini-gini Tapi gak ngaca gitu loh Kan kita juga Banyak kesalahan Banyak-banyak Tapi kok dia bisa terima Kenapa gurus kompleen terus-terusan gitu kan Kayak dulu waktu aku gemuk Aku kan bilang Santo kamu gak apa-apa Aku gemuk Lah kamu juga kan gak apa-apa Saya gurus Saya gemes banget Gemes banget Iya sih Itu papa anto banget sih Papa anto banget Itu punya jawaban-jawaban yang unpredictable Tapi ngena gitu Singkat tapi ngena Dengan kelempengannya dia Dengan kelempengannya dia Insya Allah Temeli makasih banyak ya Aku makasih banyak Semuanya Thank you Banyak banget pelajaran yang diambil hari ini Mudah-mudahan Temeli Mas Anto Ale Semuanya selalu dalam lindungan Amin Amin Keberkahan Dimurahkan rezeki Dan kesehatan yang penting ya Amin Masya Allah makasih banget pelajaran yang udah kita ambil Hari ini banyak banget Tapi mohon maaf kalau kita Banyak salah Karena kita manusia biasa Yang masih belajar Ya mohon maaf Kalau ada beda-beda pandangan Beda-beda pendapat Silahkan ambil yang baik Kita buang yang buruk Ya gitu ya Oke Barakulahualaikum Jazakumlahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax